Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Rudi Wisata Nah teman-teman, kali ini saya sedang berada di Desa Suradang teman-teman Tepatnya di depannya pasar Desa Suradang Hari ini saya mau mereview perjalanan dari Desa Suradang menuju ke Tambarjo teman-teman Nah rencana saya mau mereview jalan lintas selatan teman-teman Berada di Jalan Tambarjo menuju ke Serang teman-teman ya Nah kali ini saya sedang berada di Desa Suradang teman-teman Ini kalau belok kiri menuju ke SMP Negeri 1 Kadebangan teman-teman ya Inilah suasana Desa Suradang menuju ke arah selatan teman-teman Menuju ke Pantai Tambarjo teman-teman ya Sebelah kiri ada ladang jagung teman-teman Di sini mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai ternak ayam petelur teman-teman ya Ini ada PSU Gunung Makmur Sebelah kanan Sebelah kiri ada SD Negeri Suradang 3 teman-teman ya Jadi kalau yang SD Suradang 2 itu dekatnya pasar tadi Dan kalau SD Negeri Suradang 1 itu agak ke arah utara teman-teman ya Yang berada di lapangan Desa Suradang Desa Suradang ini termasuk wilayah Kecamatan Kadebangan teman-teman ya Yang berada di daerah bendita selatan Oke teman-teman jangan lupa like Kemudian subscribe dan tekan tombol lonceng teman-teman ya Untuk jarak tempur dari Desa Suradang menuju ke Desa Tambarjo arah Pantai Selatan Itu kurang lebih sekitar 19,5 km teman-teman ya Atau ditempur dengan jarak waktu sekitar hampir 1 jam teman-teman Di Desa Suradang juga sudah ada Indomaret teman-teman ya Ini sebelah kiri ada Indomaret Desa Suradang Untuk akses jalan di daerah bendita selatan ini Untuk menuju ke arah pantai itu Terkadang banyak jalan yang berlubang teman-teman ya Atau tidak mulus atau rusak Nah ini kebanyakan para wisatawan di Kabupaten Bitar Itu mengeluhkan akses jalan untuk menuju ke Pantai Tambarjo Yang mengalami kerusakan teman-teman Nah seperti inilah kondisi jalan untuk menuju ke arah selatan teman-teman ya Banyak jalan-jalan berlubang dan rusak teman-teman ya Bahkan sebagai jalan berlubang cukup dalam Sehingga saat malam maupun saat hujan Sangat membanyakan bagi pengendara jalan teman-teman Ini masuk Desa Bendosari teman-teman Kebetulan cuacanya tidak panas Karena tadi malam barusan hujan teman-teman ya Ini ada Gapura masuk Desa Bendosari Jadi kami berharap Ada perbaikan dari pemerintah teman-teman ya Karena Pantai Tambarjo merupakan salah satu destinasi favorit di Kabupaten Bitar Sehingga akses jalan bisa lebih baik teman-teman ya Belah kanan menuju ke Masjid Desa Bendosari teman-teman ya Belah kanan-teman ya Belah kanan-teman ya selamat menikmati ini jalannya turun teman-teman ya untuk menuju ke arah selatan perbatasan antara desa Bundosari dengan desa Wonoterto teman-teman ya selamat menikmati 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 jalannya banyak yang berubang teman-teman ya harusnya ada perbaikan dari pemerintah ini teman-teman ya ini salah satu jalan untuk menuju ke Pantai Selatan teman-teman kalau dari kota Blitar menuju ke Pantai Selatan Pantai Tambarjo di Desa Tambarjo ini ya lewat jalan ini teman-teman selama satu jalan yang berbualan terjumpai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini kantor desa Kali Gerenceng teman-teman nanti setelah Kali Gerenceng masuk menuju ke desa Tambarjo teman-teman ya bisa terakhir di pesisir pantai selatan teman-teman hai hai selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton